Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pai Network yang terbaru lagi ya dan disini saya akan mencoba untuk menghadirkan informasi-informasi seputar kripto yang paling fenomenal tidak lain dan tidak bukan adalah Pai Network ya rekan-rekan jadi disini saya selalu membahas tentang Pai Network ya dalam konten saya yang sebelumnya ya banyak sekali membahas tentang pergerakan-pergerakan dan perkembangan-perkembangan Pai Network dewasa ini karena disini Pai Network merupakan salah satu cryptocurrency paling popular, paling hot, paling trending di seluruh dunia ya dengan lebih dari 40 juta user atau pioner yang terus bertambah ya rekan-rekan dan disini ya kita tinggal selangkah lagi menuju fase terakhir yaitu fase Open MyNet maka dari itu informasi demi informasi harus terus selalu dihadirkan ya kepada para pioner-pioner semuanya agar para pioner itu merasa bahwa memang Pai Network itu memang proyeknya sedang berjalan ya jadi progresnya itu masih ada ya rekan-rekan nah jadi rekan-rekan harus terus bersemangat ya dalam klik tombol petirnya terkhusus untuk para pioner yang mainin daripada proyek ini ya rekan-rekan kemudian saya juga selalu mensarankan rekan-rekan untuk selalu menggarap proyek yang lainnya selain daripada proyek Pai Network sebagai tambahan pun dipundi aset rekan-rekan semuanya nah maka dari itu disini saya akan mencoba untuk kembali menghadirkan berbagai informasi tentang Pai Network terkhusus menjelang fase Open MyNet ya nah disini beberapa waktu yang lalu pernah viral tentang Open MyNet yang gagal pada tanggal 25 Desember ya nah itu adalah informasi yang datang dari kebanyakan komunitas di negara China ya dan dikabarkan China sekarang sudah Open MyNet ya rekan-rekan artinya disini walaupun sudah terjadi MyNet ya jadi disini MyNet Pai Network dibagi menjadi dua bagian rekan-rekan nah yang pertama disitu ada MyNet tertutup ya dan dalam fase MyNet tertutup nah disitu juga dibagi semacam dua ya rekan-rekan nah untuk rekan-rekan yang belum KYC atau belum KYC ya itu dipastikan rekan-rekan tidak bisa mengakses daripada saldo di MyNet ya dan khusus untuk rekan-rekan yang sudah melewati KYC atau KYC dan juga sudah dimigrasikan koin P-nya ya ke dalam saldo MyNet nah itulah artinya adalah Open MyNet di dalam fase MyNet tertutup ya artinya koin-koin rekan-rekan semuanya yang sudah di dalam MyNet yang sudah lolos KYC ya itu bisa digunakan untuk transaksi peer-to-peer atau untuk transaksi antar member atau antar pionir ya dengan harga kesepakatan bersama ya rekan-rekan dan koin P-rekan-rekan itu sudah mulai berharga dan sudah ada nilainya dan nilainya itu tergantung daripada para pionir yang menghargai ya rekan-rekan nah kurang lebih sampai disini rekan-rekan harus paham kemudian untuk fase Open MyNet disini adalah yang dinamakan MyNet besar ya atau yang mungkin bisa disebut listing ya rekan-rekan ketika sudah Open MyNet tentu akan listing di dalam bursa-bursa dan rekan-rekan semuanya tentu harus dipastikan sudah lolos KYC dan sudah memiliki saldo dalam MyNet ya nah kita tinggal menunggu yang ada disitu ya rekan-rekan nah yang disini yang paling fenomenal adalah koin P-rekan-rekan itu memang sangat berharga dan sangat bernilai ya nah maka dari itu jangan lupa selalu klik tombol petirnya ya rekan-rekan nah kemudian disini juga ada informasi yang terkait dengan P-Network berasal dari negara Amerika Serikat ya nah disini ada P-Network Crypto Investigator blockchain researchman ya rekan-rekan nah disini ada influencer dari negara Amerika ya nah disini masih diikuti oleh sekitar 2,9 ribu ya terkait dengan informasi yang beberapa waktu lalu sempat viral ya tentang Open MyNet tanggal 25 dan ternyata itu adalah informasi dari komunitas Cina ya bukan dari core team dan itu membuat semacam kegaduhan di dalam komunitas P-Network itu sendiri maka dari itu memang ada semacam banyak sekali bermunculan tentang investigasi-investigasi ya informasi demi informasi tentang P-Network yang berasal dari core team dan disini saya akan mencoba untuk mengulas informasi yang ada disini ya yang ditutup oleh P-Network Crypto Investigator yang mana disini dalam bio-nya P adalah cryptocurrency untuk orang biasa yang mendorong ekonomi peer-to-peer paling insklusif di dunia nah ini untuk aplikasi untuk mulai menambang P hari ini ya at P-Core team nah disini sesuai dengan white paper P-Network ya kemudian disini juga cukup mantap dan cukup menarik sekali jika kita membahas tentang P-Network yang terbaru ya rekan-rekan jadi informasinya disini lebih bersifat berhati-hati dan lebih bersifat valid ya yang pertama disini dikutip dari Crypto Investigator ya jaringan P baru-baru ini banyak platform perdagangan super ekologis yang mana disini juga ada Huobi yang merilis integritas ekologi ya nah yang mana disini memang untuk Huobi memang sangat serius sekali ya dalam menindaklanjuti ya ketika P-Network memang benar-benar melangsungkan fase open market Huobi siap menampung dan mendaftarkan daripada coin P-Network itu sendiri ke dalam exchange mereka ya rekan-rekan ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya nah oke rekan-rekan dan disini P-Network crypto investigasi ya langsung mendapatkan informasi tentang ekte.com ya announcement on the upcoming listing of P-Network ya jadi disini P-Network akan segera listing upcoming di dalam exchange ini ya ada ekte.com kemudian juga ada Huobi rekan-rekan yang mana disini cukup mantap dua exchange ini ya dan juga Indodax ya rekan-rekan untuk Indodax sendiri sudah terdaftar di dalam blockchain P-Network bersama dengan P-Network ya nah yang mana disini untuk Indodax cukup mudah sekali jadi syarat untuk terdaftar atau listing di dalam Indodax terkhusus ya rekan-rekan itu sangat mudah yang mana disampaikan secara langsung oleh CEO-nya yaitu Oskar Darmawan ya rekan-rekan nah saya pernah mendengarkan semacam podcast tentang beliau ya Oskar Darmawan yaitu beliau adalah CEO daripada Indodax yang mana ada tiga syarat ketika sebuah cryptocurrency akan listing dalam Indodax ya yang pertama disitu dilihat dari sisi proyeknya kemudian dilihat dari segi komunitasnya ya apakah besar ataukah kecil kemudian yang ketiga adalah dari sisi semacam komersial ya ketika ingin listing ya harus membayar rekan-rekan dan dimungkinkan di Indodax itu bisa listing dengan gratis ya karena disini Pandatbox sudah memiliki komunitas yang sangat besar dan juga semacam ekologi dan proyek yang sangat top markotop ya nah maka dari itu Indodax memang sangat siap sekali dalam melisting daripada coin Binetwork itu sendiri ya nah tapi disini Pi masih belum melakukan semacam open binet atau masih belum listing ya rekan-rekan jadi disini memang Indodax sedang menunggu daripada coin Pi ya bersama dengan Binance dan lain-lain jadi disini tidak perlu didahukan lagi tentang coin yang rekan-rekan tambang yang satu ini ya dan langsung saja kita akan terjemahkan tentang ekte.com ini ya rekan-rekan agar rekan-rekan juga bisa mendapatkan info yang sangat mantap oke rekan-rekan dan disini menurut terjemahan daripada informasi yang pertama adalah sebagai berikut ya disini ada pengumuman atau announcement dari ekte.com tentang daftar Pi atau jaringan Pi Network ya yang akan datang disini dikutip pada 19 jam yang lalu ya ini masih anget infonya rekan-rekan pada saat beliau mengunggah ini ya yang mana disini ada kami merasa terhormat untuk mengumumkan bahwa Pi atau jaringan Pi akan terdaftar di dalam ekte.com pasangan perdagangan Pi USDT akan dibuka di zona inovasi harap menentikan jadwal deposit penarikan dan perdagangannya wah ini adalah informasi yang saya rasa cukup top markotop cukup membanggakan sekali ya dan memberikan semacam info angin-angin syurga yang mana disini akan membuat merinding bulu kuduk daripada para bebek-bebek dulu ya rekan-rekan nah disini cukup mantap sekali ya nah saya rasa disini koin rekan-rekan itu memang sedang ditunggu-tunggu oleh para ekceng-ekceng ya agar segera open minute atau listing ya meskipun disini core team lebih berfokus pada dua sisi atau dua aspek yang masih belum terselesaikan yang pertama pada aspek KYC dan yang kedua tentu saja aspek aplikasi ekologi yang masih terus dikembangkan dan dimatangkan sampai benar-benar mateng ya kemudian disini juga ada keterangan tentang token Pi atau cryptocurrency Pi ya kan disini pendetuk berjalan di dalam blockchainnya sendiri tentu adalah crypto ya rekan-rekan Pi cryptocurrency untuk orang biasa mendorong ekonomi peer-to-peer paling insklusif di dunia nah ini cukup mantap dan cukup gandos ya dan akan segera di listing oleh ekte.com ya yang mana ketika memang sudah listing dan sudah open magnet dan sudah terdaftar dalam berbagai bursa terutama dalam ekte.com disini akan ada pasangan Pair Pi USDT ya dan rekan-rekan juga bisa semacam melakukan swap atau penjualan koin Pi rekan-rekan ke dalam USDT ya nah ini cukup mantap dan bisa dicairkan ke dalam bentuk rupiah dan masuk ke dalam dompet-dompet pribadi rekan-rekan semuanya ya nah tentu saja untuk modal sebagai uang beras, uang kasur, uang sayur, uang bubur maupun uang untuk kawin lagi ya rekan-rekan nah kurang lebih seperti itu oke rekan-rekan saya rasa saya cukupan dulu sekian konten dari saya tentang perkembangan Pi Network yang terbaru dan ini adalah informasi yang saya rasa cukup valid ya dan saran dari saya rekan-rekan harus terus bersemangat dalam proyek Pi Network ini ya ini adalah cryptocurrency nomor satu unggulan fenomenal ya dan juga jangan lupa agar proyek yang lainnya selain daripada proyek Pi Network ya tentunya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya rekan-rekan dan disini saya mencarankan untuk rekan-rekan yang belum mendaftar daripada aplikasi bukan aplikasi ya ini adalah King token ya rekan-rekan yang mana disini ini scanning lamp ya ketika rekan-rekan sudah mendaftar dan verifikasi email rekan-rekan akan mendapatkan bonus 10.000 token King ya dan diprediksi harganya tembus satu dolar ini ini cukup mantap dan cukup jauh-jauh kandos ya rekan-rekan yang mana disini sudah memasuki perisal babak yang kedua ya dan disini dalam hitungan hari perisalnya cukup diserbu ya dan akan habis dan yang mana disini untuk rekan-rekan yang memiliki modal ya setelah mendaftar ingin melakukan perisal atau pembelian koin secara gratis atau secara murah ya yang ada disini ya yang mana disini ada harga untuk perisalnya disini sekitar 0,002 dolar ya untuk satu koinnya ya rekan-rekan artinya disini ketika rekan-rekan memiliki satu dolar rekan-rekan akan mendapatkan sekitar tinggal dibagi saja ya sekitar 20.000 token King ini ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu ya nah dan ini bisa disesuaikan saja untuk rekan-rekan yang ingin melakukan perisal ya atau pembelian lebih awal dengan harga yang murah ya dan disini juga ada semacam bonus-bonus perisalnya ya ketika rekan-rekan membeli $10 sampai $50 akan mendapatkan bonus 5 persen kemudian jika rekan-rekan membeli semacam $50 sampai $100 akan mendapatkan bonus 10 persen tambahan ya ini cukup mantap dan cukup menarik sekali rekan-rekan dan disini kalau kita lihat ya tokennya adalah seperti berikut ini dan disini ada private sale ronde kedua dan sudah terjual 88 persen dan disini akan segera berakhir dan akan menuju ke ronde yang berikutnya ya ronde ketiga dan harganya akan terus naik kemudian disini pada bulan Februari nanti akan segera listing tinggal rekan-rekan ndak dan nanti kita bisa melakukan semacam trading investing dan lain-lain ya ketika token ini sudah listing Nah untuk yang belum menggarap silahkan saja dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya untuk mendaftarnya dan mendapatkan 10.000 token Kings secara gratis kemudian disini juga yang masih mendaftar adalah 900 ribuan ya dekat-dekat ini project yang masih baru dan memiliki semacam user yang cukup fenomenal ya Nah yang mana ketika user sudah mencapai 2 juta airdrop sudah habis ya jadi mumpung masih ada airdropnya rekan-rekan yang belum menggarap silahkan disikat saja rekan-rekan Nah ini siapa tahu nanti bisa menjadi semacam pundi pundi rekan-rekan semuanya ya Nah ini hanya sebagai bentuk informasi tambahan untuk rekan-rekan yang ingin menggarap dan belum menggarap silahkan digarap saja saya rasa sekian dulu konten dari saya terima kasih sudah menyimak ya dan semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan lancar selalu rezekinya Amin jarobal alamin sekian dan terima kasih UY3 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 UY3